Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Iyos Somantri menerima kunjungan dari Tim Sosialisasi Program Petani Milenial Jawa Barat ke Pendopo, Rabu 17 November 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka sosialisasi Program Petani Milenial Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Kepala Biro Perekonomian Jawa Barat, Beni Bahtiar, mengatakan kehadiran ke Kabupaten Sukabumi untuk berkolaborasi sehingga titik akhirnya terwujud suasembada pangan di Jabar. Menurutnya, Program Petani Milenial muncul akibat dampak pandemi COVID-19 di mana pangan tidak terkoreksi selama pandemi COVID-19. Apalagi lahan pemerintah cukup banyak yang bisa digarap untuk pertanian terutama lahan-lahan yang menganggur. Menurutnya, terdapat tujuh poin dalam suksesi petani milenial hal itu mulai dari penyiapan lahan, SDM, akses pasar, akses permodalan, teknologi, pertanian, pelatihan, dan inkubasi bisnis. Dalam hal ini, dirinya mengajak pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk berkolaborasi terutama dari sisi penyiapan lahan dan SDM. Wakil Bupati Sukabumi Haji Iyos Somantri mengatakan program tersebut sangat bagus dan tepat, terutama bagi Kabupaten Sukabumi yang RPJMD-nya di sektor pertanian dan pariwisata. Apalagi potensi petani milenial sangat banyak di Kabupaten Sukabumi. Bahkan dalam program lain di Kabupaten Sukabumi tercatat 13.000 petani milenial. Demikian, informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Pendopos Sukabumi Jawa Barat, Kami TV, melaporkan.